Berikutnya sebuah masjid berusia ratusan tahun di kota Probolinggo menjadi tujuan destinasi wisata religi di bulan Ramadan ini. Iya, gak cuma itu Reza di Makassar ada masjid unik dengan bentuk menyerupai Ka'bah juga menjadi tujuan wisata religi bagi warga sekitar maupun dari luar wilayah Makassar. Sekilas memang tak ada yang terlalu berbeda dari bangunan masjid yang berada di kelurahan pilang kota Probolinggo, Jawa Timur ini. Berada di pinggir jalan, Masjid Tiban Babu Salam memiliki dua bangunan, bangunan lama dan baru. Salah satu yang menjadi ciri bangunan lama adalah kubahnya yang berbentuk segitiga. Tak ada catatan sejarah pasti kapan Masjid Tiban ini berdiri, namun warga sekitar meyakini masjid sudah berdiri sejak tahun 1600-an. Rancangan bangunan Masjid Tiban masih menggunakan cara kuno, menggunakan batu padas putih pada bagian tembok atap, serta menggunakan paku kayu untuk merakitkan kayu satu dengan kayu lainnya. Sementara di bagian halaman masjid terdapat sumur tua. Di bulan Ramadan seperti sekarang ini, Masjid Tiban Babu Salam kerap didatangi para musafir dari berbagai wilayah. Masjid Tiban, katanya. Yang tiba-tiba ada itu? Iya, benar-benar. Penasaran atau bagaimana Pak? Sampai... Benerinya begitu, karena benerinya kan karena tahu ini kenapa, 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 kenapa. Ditabul, kan? Ditabul, masjidnya diperluas, banyak-banyak. Itu adalah teman juga. Selain menambah bangunan baru, halaman masjid juga kini diperluas hingga 900 meter persegi. Takmir dan ulama setempat berharap agar warga sekitar bisa tetap menjaga serta melesarikan masjid ini. Jika berkesempatan mengunjungi Makassar, ada sebuah masjid dengan bangunan menyerupai kabah yang bisa nejupai di Jalan Pacinang Raya, Kecamatan Panakukang. Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini memang dibangun menyerupai kabah. Tak ketinggalan, Hajar Aswad juga tampak menempel di sudut bangunan masjid. Masjid Tundik ini dibangun pada 2015 oleh Mustahmin Ansor. Dengan pendiri daripada Masjid Al-Fatih Al-Ansar, hadian di Mustahmin Ansor, beliau punya gagasan untuk membangun tempat ibadah atau masjid yang sebenarnya konsep utamanya itu tampak kubah. Masjid ini berdiri di area seluas 600 meter. Di dinding masjid terdapat lafaz Allah serta ornamen yang bertuliskan 99 nama Allah. Selama bulan Ramadan, masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata religi bagi masyarakat dari sekitar bahkan dari luar kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.